Usai menghindar dari publik selama lima hari, Wali Kota Semarang yang juga terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu, tampak menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Anggaran tahun 2024 di gedung DPRD Kota Semarang. Usai mengikuti agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, pada Senin Siang, Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita, mengaku jika dirinya berada di lantai dua kantor Wali Kota Semarang saat penyidik KPK menggeledah ruang kerjanya. Mbak Ita pun menyatakan siap mengikuti prosedur yang ada serta menyerahkan proses hukumnya ke KPK. Sebelumnya Mbak Ita sempat menghindari publik usai KPK mengungkap kasus dugaan gratifikasi sejumlah proyek di lingkungan Pemkot Semarang yang juga menjerat dirinya dan suaminya. Terkait agenda penggeledahan oleh KPK di sejumlah kantor dinas, Mbak Ita pun berharap agar kegiatan tersebut tidak mengganggu tugas pelayanan di lingkungan Pemkot Semarang. Pelan, pelan. Ya saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota saya ada di kantor gitu. Jadi ada, cuman memang kan di atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan. Tapi jangan sampai terkait dengan pemerintah kota Semarang ini bisa juga berjalan. Ya sudah gitu ya. Bu kemarin sempat di depresa KPK nggak bu? Bu kemarin sempat di depresa KPK. Saya tolong hargai saya karena saya sudah menjawab dan saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana tapi saya di sini. Sehat ya bu ya. Alhamdulillah. Sehat ya bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.